jenengku sangkuni pangkatku moho patih negara ngastina aku wong sing licik banget ya aku kang ngububi wong wong kurawa malah aku ugo kasil ngububi sapetoro anak-anak e pandowo amreh mungsui pandowo limo langgawe kekir yang seliramu moca koran utawa nonton televisi utawa ngrungo aki siaran radio kang ngandarake ananir rusuh yang kono kene janjane ya aku moho patih sangkuni sing ono yang samburini kedadian-kedadian mau yang sawi jinning dino seliramu peruh ono demonstrasi yang ngarep kantormu sing hati-hati bok menawa aku ono yang satengai poro demonstran ojo pisan-pisan seliramu nduwe pandugo yang aku wis mati iku goroh nganti dino iki aku isi hurip tanpok kok sadari aku kerep nulusup lewat isu-isu sing dadi rembuk rame ing kantormu malah kerep wae aku melu ngobrol karo seliramu ing marung kopi kan dicoro sing alus banget eling-elingen aku iki wong sing licik banget seliramu bakal ndak obong nganggu isu-isu sensitif saingga kasetianmu marang pandowo dadi gosong mulosoka kuwi spisan maneh sing hati-hati jalaran bisawai aku ono ing kantormu ing warung warung kopi ing stasiun stasiun ing terminal terminal ing pamflet pamflet lan selebaran gelap ing setengai demonstrasi bakal ndak tuduh hakem marang seliramu sepiro kabinteranku ing babakan ngubupi wong nadian kedatian iki kelakon ing jaman wayang biyen seliramu bisa metik hikmah soko kuno nalikwa kuwi pangungwasa ing negara pringgondhani lagi komprang poro pendawa darbe pertikel kanti ngajo ake gatut kaca amrih bisa jumeneng ratu ing pringgondhani aih aih msdiwai pandowo ngkadang gatut kaca dadi ratu seliramu ku du ngerti gatut kaca kuwi sopo gatut kaca mono anak ebimo panenggak pandowo limo kanti mangkono pangungwasane pandowo sing saswini iki mung binatas lala dan ngamarto bisa dadi luwe jembar nganti tekan negara pringgondhani lan sajae pandowo oleh angin jalanan batoro kresno sing jarene titi sing wisnu iku sarta begawan abiyasa sing wis kempong peyot podo nyengku yung gatut kaca sineng kake ngaluhur dadi ratu pringgondhani ing mongko seliramu rak ngerti toh pandowo lan anak anak eiku banget anggoteng geding mareng ngaku yung gadut kaca aku bisa mati tenan mangertiyo naliko negara pringgondhani dicekel di ning prabu arimbo negara iku tunduk marang negara ngastino malah prabu arimbung sacoro pribadi banget anggone ngurmati aku kanti gambang aku bisa njaluk pitulungan marang prabu arimnu amreh ngere kake wa diobalane kanggo gawe untran untran ing negara ngamarto yung gadut kaca amit amit coba sawangen bengwasi sing dilunteng nganti selengen gedene ingisor irungeiku wong sing wong konuiku watai tegas atini ora kena diluk yung duwe penemu angel dioai lansing ceto dewe istio banget marang pandowo mesdi wae ugo angel banget tum rap kukang kepingin nyebar pengaruh ing pringgondhani nange ngeling ngelingen dudu moho pati seng kuni yang nganti kente anakal yung kahanan sing sajake ora bisa ditembus babar pisan wae aku bisa nemu ake dalan kanggo metu apa maneh mung bocah wingisuri kaya gadut kaca sing durung duwe pengalaman dadi ratu aku mesdi wae bisa ngulei dunungi kekurangane pancen aku pancen licek seliramu ngerti prabu arimbung duwe anak loro brojo dentolan brojo musti anak mbarepe mijil wadon jenenge arimbi dipek bujo dinning bimo manut goteeng pawarto sadurung itu mekaneng pati prabu arimbung marisake dampar ke prabon pinggondhani marang bimo utawa anak turune lo kok penak timen bimo lan anak turune ku ora bisa aku ratrimo ya dudu seng kuni yang nganti ora bisa juga rake suksesi sing wis dirancang mening mening iku brojo dentolan brojo musti ya bucah loro iku sing bakal ndak dadek ake piyon piyon sajeruning permainan sekat sing neng semaki iki sadurungi kasep aku inggal inggal budal tumuju brojo pringgondhani sa perlu nemoni brojo dento lan brojo musti apa kuwe padara ngerti hei sopa sa temene sing ndweni hak ngulunggui dampar ke prabon projo pringgondhani aku wiwit nyebar gerdah kuwe wong loro rak putra putrane prabu arimbung ya kuwe kuwisa temene sing menang marisi dampar ke prabon dudu si menung sabrengos ndilu nteng gadut kaca mangkirumi in mahapate brojo musti munggel gunemku kanceng romos wargi nate paring wasiat bilih dampar ke prabon projo pringgondhani meniko dipun warisaken dumateng kakang was bimo utawi putra wayahipun goblekmu aja nemen nemen hei yang panceng prabu harimbung marisake ke prabon projo pringgondhani marang bimo ta wanak turune nanti wasiate raono yang pancengono nyatane nganti saiki rak durung ketemu nah iki mu jutake kalo dangan kang becik banget tumrap kuwe sakloron kangkung lunggui dampar ke prabon projo pringgondhani nanging rak taksih wonteng togok lan bilung brojo musti tetilo angel di lu atine koko kaliyan bilung meniko seksi rikolo kanjeng romo paring wasiat klan malih abdi dalem kekalih kalo wau ngantosak meniko taksih gesang menai pancengon betahaken kulo sagetnyu wana ken toko kaliyan bilung moho patih ora perlu panceng angel rembukan karu wong budu lunga lungo ngine iki brojo musti apa kuwera kepingin dadi pangwasa ing pringgondhani bebarengan karu kakangmu brojo denta coba bayangna brojo denta lungguh dampar ke prabon minongko ratu denis liramu minongko patih kanting lungguh dampar ke prabon ora mungbondo donyo waising bakal ndalidir lu mintu mintir menyang kantongmu selagi ini wanita wanita ayu kinyis kinyis ugo bakal ngambung gelamaan mu coba saiki pikiran sing menep brojo musti apa bener kuwera rambutu hake kabeh mau wa bener ya ii apa kang dingin deka ake deneng moho patih sengkuni mau celatu ni brojo denta celatu ni brojo denta sarto sagu sarto saguh mbiyan tu kanting ngetok sakaing pambu didayaku amre seliramu bisa jumeneng ratu ing pringgondhani maturnuun maturnuun moho patih kini denaiki ugo ing waktu iku ugo brojo musti ninggalake pasewakan tanpa ninggal ucap nggu ugo qabak ka menangan mung wae jebol rencanganku uram mulus kaya sing ndakangen-angen brojo musti sajaeng ngelaporake wigat ini pasewakan marang gadut kaca telik sandi kang tak sebar caos lapuran menowo gadut kaca banget anggone muring-muring sarto ngeca brojo denta subversib sajae paprangan urabiso diendani maneh gadut kaca nguluruk menyang prenggondani saperlu nantang perang brojo denta adu jotos adu kasekten adu joyok kawijayan ngelari projo pringgondani dada di busah baseh nanging nganti si jiwai ora ono sing kasuran wong luru iku pancen podo dinis sekti nih apa aku geton ora pancen ya iku sing dak karep hake yang wong luru iku ora podo leren anggone bondo yudo jaren ora ono sing kalah mesdi projo pringgondani dadi rusak kanti mangkono yang mengkone aku sing bakal ngwasani pringgondani mungwae sawisi jilideng kresno gawe coro gadut kaca di perintah amrih ngelereni anggone perang tanding kangkong sawa petoro hih licik banget sajake kresno ngerti menawa brojo musdi sing biso ngalah hati brojo dento lan brojo musdi ku kok iya kenemenan anggone gua blok blok dwewe gampang banget diglempuk dineng kresno nganti sabuh mati mukso lan satrusi sukmane manjing kono epek epek tengane gadut kaca kantin duweni kasak tenanyari ku waji haji brojo musdi gadut kaca balinan tang brojo dento usanane gadut kaca lakon ngalah haki brojo dento brojo dento rubuh tanpa nyawa kedadeyan satrusi lu weh gawe mirisku sukmane brojo dento sing weh selepas seka ragane kantin nila legawa saguh manjing ing epek epek kiwane gadut kaca kan ti aji aji brojo dento brojo musdi gadut kaca mujo take satriyo sing ora biso di kalah hangke oh ku walat ku walat kowe brojo dento lan brojo musdi pisah niki aku pancen gagal nangyeng seleramu aja duwe panggra itu yang aku wis kalah lan sume dia mundur saka gelanggang ora moho patih sengkuni ora nate nyerah mangertia nganti dino iki aku wisih tlusap tlusup ing kantor kantor pasar pasar terminal terminal kampus kampus pamplet pamplet lan selebaran gelap sa perlu nyebar wiso mbe bayani ora mo kalien aku uga ana ing sajeruning kerusuan kerusuan sing pawartane kok waca ana koran ing sawijining esok tangva dengan seng Terima kasih.